Halo teman-teman semua Selamat datang di channel Mama Nas Kali ini kita akan membuat Naga Sari Gula Aren Bagi teman-teman yang mau tau cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai ya Ini bahan-bahannya Santan 1 liter Tepung beras 200 gram Gula aren secukupnya Tepung tapioca 20 gram Garam 1 sendok teh Tusuk gigi atau lidi Daun pisang Dan nanti ada daun pandan sedikit Siapkan wajan teflon atau wajan anti lengket Campurkan Campurkan Bahan-bahannya Garam Tepung tapioca Tepung beras Santan dimasukkan Dimasukkan sedikit demi sedikit Dan daun pandan Boleh juga menggunakan vanili Diaduk sampai tidak ada yang bergerindil Setelah tercampur semua Siapkan kompor Nyalakan apinya Api sedang Diaduk terus Nah ini mulai menggumpal Terus diaduk Agar tidak lengket Apabila sudah menggumpal Seperti ini Kecilkan apinya Nah ini dirapihkan Menggunakan spatula Biar tidak lengket Terus diaduk Sampai kalis Jangan lupa Dengan api kecil Nah dirapihkan kembali Dengan spatula Ini sudah mulai kalis Artinya Adonan sudah matang Nah ini sudah selesai Sudah kalis Kita mulai membungkus Dengan daun pisang Ketika membungkus ini Dalam keadaan Adonan masih Sangat Nah taruh di tengah Gula arennya Ini boleh juga Menggunakan gula jawa biasa Ditutup Ditutup Nah dibungkus seperti ini Lalu Ditusuk dengan Tusuk gigi atau lidi Lakukan sampai Adonan habis Nah siapkan panci kukusan Kita gunting dulu Agar rapi Daunnya Nah jadi terlihat Lebih cantik Dari sebelumnya Gunting semua Sampai habis Sampai jumpa di tengah Pastikan airnya sudah mendidih dan mengeluarkan uap Lalu kita mulai mengukus Kurang lebih 30 menit Nah ini sudah jadi Tunggu sampai uapnya hilang Kita sajikan Teman-teman ini naga sari isi gula aren sudah jadi Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu Apabila ada kritik, saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa juga nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Mamah Naj Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya